Ya, pemirsa pentauan arus lalu lintas Halimah Lebaran Idovitri 1444 Hijriah terpantau ribuan lebih kendaraan melintas di jarum lintas kota Jambi-Muara Pulian, perbatasan kota Jambi-Muara Jambi. Dari 25 sampai 26 April siang, tercatat terdapat serba 1.491 kendaraan telah melintas perbatasan kota Jambi. Arus balik pemudik diperkirakan meningkat di akhir cuti bersama ini. Arus lalu lintas di jalur lintas kota Jambi-Muara Pulian, perbatasan kota Jambi-Muara Jambi, tepatnya di depan CRJ terpantau sudah ribuan kendaraan melintas Rabu 26 April 2023. Meski belum terjadi antrian panjang kendaraan dari Mendalo maupun dari kota Jambi, namun arus lalu lintas di perbatasan kota Jambi mulai meningkatkan. Terhitung dalam 2 hari sudah belasan ribu melintasi di jalan lintas depan CRJ. Hal ini disampaikan Ibda Ibrahim, Kepala Pos Pelayanan CRJ Mendalo, Polres Moro Jambi. Dikatakan pada selasa tanggal 25 April 2023, telah melintas 7.597 kendaraan dengan rincian kendaraan yang masuk, bus 36 unit, kendaraan pribadi 2.740 unit, kendaraan roda 2 847 unit. Sedangkan kendaraan yang keluar, bus 44 unit, kendaraan pribadi 3.018 unit, kendaraan roda 2 912 unit, dan pada hari Rabu sampai siang ini kendaraan melintas sebanyak 3.894 unit. Untuk kendaraan yang melintas di posian CRC, terpantau sampai saat ini, yaitu 3.894 kendaraan sampai siang ini. Untuk kemarin, terpantau tanggal 25 April 2023, untuk kendaraan yang melintas semuanya 7.597 kendaraan. Kemungkinan hari ini akan ada peningkatan, karena ini adalah puncak daripada baliknya pemudik yang akan melintas di daerah posian Cintaraya sedikit. Timpungan kami dari pihak kepolisian, khususnya di posian Cintaraya ini, untuk pemudik agar selalu berhati-hati di jalan. Jika merasa ngantuk, merasa lelah, silakan pemudik untuk beristirahat, jangan memasakkan diri, untuk menghindari daripada kecelakaan. Iqbal Cik TV melaporkan